Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yoga Pratama dari Prodi Teknologi Informasi Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan E-Tropper Tool Dengan Selik-selik E-Tropper Tool adalah Alat di Photoshop yang digunakan untuk mengambil sampel warna dari gambar Dengan alat ini Anda bisa mengklik pada area tertentu untuk memilih warna tersebut Yang kemudian akan ditampilkan sebagai warna latar depan Alat ini sangat berguna untuk mencocokkan warna atau membuat pelet warna Anda juga bisa mengatur opsi mengambil sampel dari lapisan saat ini atau semua lapisan Contohnya Kita kasih gambar dulu ya Kita agak besarin dulu gambarnya Mohon maaf kalau sedikit ramai Karena saya ngerjakannya di luar Kita agak besarin dulu fotonya Kita klik Gini Cukup cukup Contohnya E-Tropper Tool ialah Mengambil gambar utama Yaitu kita Contohnya akan mengambil warna dari baju mbak yang difoto ini Lalu Lalu Masih Nah Begini Coba kita ganti pakai warna kerudung mbaknya Warna hitam Dimana Kurang lebihnya seperti itu Dan coba saja ganti foto yang lain Kita ganti foto dulu Pakai foto yang lain Foto yang berbeda Nah Kita besarin dulu fotonya Nah Segini cukup Kita usah besar-besar Plus Klik Nah Segini Ini Kita akan Mengambil warna dari warna Rambutnya dulu Disini Warna rambutnya Kita klik warna rambutnya Warna Orange Disini Lalu kita terapkan disini Warnanya itu Akan sangat Mirip 90% Mirip Warnanya Coba Kita alihkan warnanya Kepada Warna Jacketnya sendiri Yang warna Abu-abu ini Nah Lalu Kita klik ini Coba Perbandingan Wow Sangat mirip Hampir tidak Terdeteksi Kemiripannya Sangat bagus Mungkin Aatroper tool Yang saya tahu Hanya begini Kurang lebihnya Saya minta maaf Tapi Setahu saya Yang saya tahu Cuma begini Disini Saya akan Menjelaskan Yang nomor dua Yaitu Silence Yang kedua Saya akan Menjelaskan Select Select dalam Photoshop Merujuk Dalam proses Memilih area Tertentu Dari gambar Untuk Di-edit Atau Di-modifikasi Ini bisa Dilakukan Dengan Berbagai Alat Seperti Markway tool Lesot tool Quick select tool Magic Wend tool Setelah Memilih Anda dapat Melakukan Sebagai Tindakan Seperti Mengubah Warna Menghapus Atau Menerapkan Efek Selain itu Anda dapat Menggunakan Opsi Select Unmax Untuk Memperhalus Tepi Pilihan Di sini Saya akan Memberikan Contoh Markway tool Kita Ambil dulu Futurnya Sebagai Contoh Markway tool Sendiri Ialah Membuat Garis Kotak Kotak Seperti Gini Kalau Yang kedua Lasot tool Lasot tool Adalah Memilih Gambar Nah Contoh Ini Lingkaran Yang mana Yang kalian Mau Gambar Contohnya Seperti Ini Kita Gambar Pakai Warna 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 Jacket Warna Jacket Ini Nah Gini Bisa Memilih Sendiri Harus Memilih Sendiri Yang Ketiga Ada Quick Salention Tool Pilih Salention Tool Ialah Untuk Mempercepat Area Dengan Berdasarkan Warna Dan Tekstur Nah Disini Bisa Memilih Secara Otomatis Contoh Nah Disini Topinya Ini Bisa Memilih Secara Otomatis Dan Yang Terakhir Yang Nomor Empat Ialah Magic Botul Yang Memilih Area Dengan Warga Serupa Untuk Mengubah Latar Belakangnya Cara Mengubah Latar Belakangnya Ialah Big Nah Ini Cara Mengubah Background Atau Latar Belakang Nah Ini Kita Yang Paling Atas Nah Lalu Kita Pilih Sesuai Warna Kesukaan Kita Nah Disini Nah Lebih cocok Yang warna Ini Oke Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh подготов Us Mah interests Mohammed spokesperson Anh Sub indo by broth3rmax